Halo semuanya balik lagi di Shani Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat penonton Buat yang gak tau perjalanan tuyul bisa sampe sini Kalian bisa tonton video sebelum video ini ya Pokoknya dijamin seru dan kalian tau ceritanya itu lengkap banget pokoknya semuanya ya Nah disini gue sekarang lagi bersama dengan Pempetua pengangguran Orang tua yang menganggap dirinya masih pemuda, masih muda Tapi dia pengangguran terus dia pura-puranya ikut organisasi Dan sekarang dia mau malak nih Mau malak warga kayak gitu-gitu Bang apakah ada di Wakanda bang? Hmm banyak-banyak ya Mohon maaf nih gue gak nyindir kok gitu ya Tenang aja kita langsung aja pergi ke misi berikutnya Tapi sebelum itu gue pengen pamer dulu disini ya Di misi berikutnya nanti kita akan pakai taksi siluman Apa tuh bang maksudnya nanti gue jelasin Kita pergi dulu ke misi berikutnya dulu ya Nah sekarang mekanik-mekaniknya si Jay Yang di video kemarin itu sekarang sudah bekerja Nah kenapa nih adeknya si Jay marah nih Hmm Hmm Oh jadi gitu bro Hmm Oke jadi gini Si Kendall marah-marah Nanya Bang emang gue kayak Ghibli bang? Enggak kok lu cantik gitu kan ya Gue dikatain kayak Ghibli ini Gue digoda-goda ini sama mandor-mandor bangunan ini Makanya si Kendall kesel dong Orang dia pakai pakaian tertutup kok dibilang Ghibli Kayak gitu kan Akhirnya digoda-goda ini sama Abang jago-abang jago Kuli-kuli ini Kuli-kuli bangunan disini gitu Karena kan kebetulan tempat bisnisnya si Jay Itu sampingnya itu tempat dimana mau dibangun gedung gitu lah Pokoknya kayak Apa ya namanya ya Kuli-kuli lah pokoknya ya Macam tuh lah bang ya Nah jadi Kuli-kuli ini Ngegodain si Kendall Mungkin pas si Kendall Nyiram bunga Apa Apa macam tuh Gue gak tau Mampus Mampus gue lupa Kalau gak boleh Bang lu toxic bang Maaf lah Toxic dikit Boleh lah bang ya Nah nih Kita tembak-tembakin dulu kali bang ya Nah ini mana nih orang nih Gak ada nih orang Lumayan ini Untuk naikin skill senjata kita bang ya Supaya nanti si Jay bisa pakai Dua 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 pestol Dua pelor Apa pula dia datang-datang dia Tan dulu lah Aduh itulah kekurangan Kalau kita ngajak tuh orang ya Kita hancurin aja Kita hancurin aja Nah ini kita Akhirnya Tadinya si Cesar itu Pengen memberi pelajaran Ke si Kuli-kuli bangunan ini Tapi si Jay bilang Biar aku aja bang ya Ini tugasku bang ya Katanya kayak gitu Kata si CJ Gue lupa Kalau pakai mobil ini Kalau gak salah di PS2 dulu bisa Kok tiba-tiba gak bisa ya Harus pakai traktor disini ya Nah kayak gitu Jadi Jadi si Cesar itu Pengen memberi pelajaran Tapi si CJ bilang Buset Ada Remisterio Ada pemain Smackdown Bang lu payah kali bang Bentar lah bang Tadi gue Tadi gue di awal Salah bang ya Jadi mohon maaf bang Jadi kayak gitu Akhirnya si CJ bilang Udahlah biar aku aja Yang memberi pelajaran Gitu ya Maaf ya bro ya Tadi videonya di cut sedikit ya Karena ada suara Magma bumi yang keluar Dari perut bumi ya bro ya Jadi takutnya kalian tuh JJ ya bro ya Nah pokoknya ini ya Intinya disini Cesar itu sok-sokan Biar gue kasih pelajaran Gini kan Sok-sokan dia Padahal ujung-ujungnya CJ gitu Tapi disamping itu Sebenernya CJ itu Sekalian pengen Ngambil lahan Jadi istilah kata CJ sekalian Ingin memperluas Lahannya Macam tuh bang ya Alah bodo amat lah ya Gak meledak juga lah ya Kuat lah si CJ ya Itu karena mobil Bukan untuk balap-balap Bang ya Untuk cari uang ya Nah ini nih kontraktor Apa istilah kata nih Mandornya ini Kontraktor kepala Dari semua kuli yang ada disini Kayak macam tuh bang ya Nah disini ada kuburannya nih bang Kalau gak salah di video sebelumnya Kalau lu teliti dan lu lihat Itu lubangnya tuh gede banget Itu entah glitch apa enggak ya Gue juga bingung gitu ya Nah jadi lubang dari Itu tuh gede banget Lu coba deh tonton video sebelum ini deh Tapi sekarang Lobangnya udah kecil gitu Gue kira tuh Gue kira tuh Ya Allah Ya Allah Meledak 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 Allahu akbar Allahu akbar Wow 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 Nah sekarang Jadi kayak gini bro maksud gue Nah lubang nih Sekarang Ini Segini masih normal lah Sebelumnya Itu dari sini nih bro Nih lu lihat nih Ini ada kotak nih Ada perbedaan warna kan Nah segitu tuh lubangnya tuh Serrrr Gede banget gitu lubangnya Di video sebelumnya gue Gue lihat Gue kira Di versi terbaru Definitive Edition Tuh kayak gitu Gue kira ya Taunya Taunya emang G-glitch gitu ya Bentar Ada gangguin orang nih ya Nah gue pake metode gini Apakah masih bisa Gak bisa dong sekarang Udah gak bisa pake metode gitu bro Pake metode Bom Bom tempel gitu Kalau di PS2 Metodenya masih bisa bro Di PS2 Nah kita ambil aja lah Dari sini ya Nah dulu nih ada orang Risursof nih Ntar tar tar Kita ambil aja dari sini ya Ternyata metode cepet Pake bom tempel Itu udah gak bisa Sangat sayang Disayangkan ya bro Nah jadi kayak gitu Gak bisa di versi definitif nih Ini kenapa ada Ini sih Ini nih Nih Ini tuh orang tuh Yang lu lihat itu Itu selalu datang Gak diundang gitu Kayak istilah kata Kalau temen tuh dateng Apaan sih lu dateng-dateng Gak asik Orang lagi nongkrong gitu kan Istilah kata gitu Temen yang gak asik tuh Orang kayak gitu Kok bisa ya Dia gak Dia gak takut apa Gangguin orang aja Bikin dosa aja Nah kan Gue malah jadi ngubur ini Kan bang Macam mana bang Ini apa ya Bang lu payah kali bang Tahan dulu bang ya Ini bisa gak sih diginiin Yailah kagak bisa Berarti gue harus ngambil lagi Di sono Bener-bener Udah kagak ada dong Udah gak ada Nah lah Gue pake ini aja berarti ya Kayak gini bang Ini sebenernya misi Kelihatan gampang Padahal sulit nih Nah Gue harus arahin dulu Kesitu Nah bodo amat Untung CJ darahnya panjang Gue arahin lagi Ini apa ya Kena batako Pingsan dia Ntar Gue kasih dua Gue kasih dua Udah gak bisa Pake metode itu lagi Nah jatuh 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 Dih Ngeglitz nih Tuh ini cacatnya game ini tuh Nggak jelas Ngeglitz cacat Ayo Masuk Ya Allah Bom gue abis dah Buat beginian doang Berapa modal ini Ini gua Ya ilah bom gue abis Lalu ini ada polisi nih Ampun Nah sip Bom gue abis Cuma buat begini doang Bang lu payah kali bang Eh bukan Gue payah ini Emang udah gak bisa lagi Abisnya Abis bom gue Cuma buat beginian doang Ah Ya tapi darah gue Kucrit bro Darah gue abis bro Ampun bro Nah gue pake ini Gitu loh bro Ini emang Emang nih kerjaannya yang baju hitam disini Ini ganggu ya hidupnya ya Kalau gak malak Meres Kalau gak meres Kayak gitu Emang kayak gitu Kelakuannya Bilangnya oknum Oknum banyak amat Masa satu hari Satu oknum Ini apa pula nih Gue ditangkep lagi Dah sip Hmm Traktornya ilang kan Ini melayang pula tuh Coba nih Nih lu liat nih Iya Jadi kontraktornya masih hidup di semen mbak Tuh lu liat tuh Glitch tuh Kayak gini game buatan rockstar Amazing Ngambang tuh Masa keliatan coba Berarti gak 100% ke semen dong Terus tiba-tiba Masih ada bekasnya dong Lu liat dah Tuh Tuh Emang gak jelas nih game Ini game Diri master jadi cacat Minta ampun Subhanallah Cacatnya ya Sekarang disini Gue akan Ya ilah baru mau ngambil taksi Ntar gue minum dulu ya Biar darah gue ini ya Biar darah gue kenceng Kita akan telepon dulu Siapa yang telepon Kita denger Oke ini mekaniknya CJ Yang namanya Jetro Oke Kita sambil jalan aja ya Coba-coba kita sambil beli ini Bisa gak Gak bisa Nelfon sambil beli minum Gue ambil armor dulu berarti ya Disana ada armor soalnya Oke jadi intinya disini Intinya disini Mekaniknya CJ Yang bernama Jetro itu Itu tuh Nawarin CJ Untuk kursus mobil Oke Karena Karena gosip-gosipnya CJ tuh payah banget Nyetir mobilnya gitu Padahal Padahal in reality Kita berhasil menang Balapan berapa kali Itu ya Tapi kenapa orang Selalu ngatain CJ Payah nyetirnya gitu ya Makanya disini Si mekaniknya CJ itu Nyuruh si CJ itu Untuk Nyetir mobil Bang Boleh lah bang Konten nyetir mobil ya Jangan disini lah Bosen nanti ya Karena nyetir mobil tuh Kursusnya tuh lebih susah Daripada bikin SIM Di Wakanda gitu Bayangin bikin SIM Di Wakanda aja Susahnya minta ampun Kenapa bang Emang disusahin Ya supaya Lu itu pake calo Gitu ya Jadi dapet uang Ujung-ujungnya Uang lagi Hidup kalo konsentrasinya Ke uang Hidup gak Gak bakal bahagia bro Tuhannya kalo uang mah Gak bakal bahagia Bener dah Karena Karena segala cara Mau haram halal Dilakuin Boro-boro halal Haram semua Kayak gitu bro Jadi kursus driving Di GTA San Andreas ini Itu Melebihi sulitnya Tessim Di negeri Wakanda Kayak gitu Ya ada geng Ada ormas pengangguran Nganggepnya pemuda tuh Padahal udah tua Oke kita langsung saja Memulai misi selanjutnya ya bro Nah disini kita langsung saja Misi selanjutnya apa nih Oke ini CSR nih Anelfon nih Oke 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 jadi kayak gini bro Oke 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 Jadi sekarang kita disuruh Ngambil CSR Bukan ngambil CSR Kita disuruh Untuk menjemput Si CSR ini Oke Dikarenakan CSR itu Baru dapet gosip Dari sepupunya Oke Jadi sepupunya CSR itu Entah si Catalina Atau siapa Feeling gue sih bukan Catalina ya Tapi intinya CSR itu kan Banyak kenalan ya Banyak kenalan lah Pokoknya si CSR tuh ya Nah jadi si CSR itu bilang Bahwasannya Dia itu dapet gosip Geng balas Itu sedang mengedarkan Narkoboy ke Kota San Fiero Yang dimana sekarang Letaknya Lokasinya itu Masih di Masih di ini nih Masih di pedesaan gitu Jadi lewat pedesaan dulu Mereka tuh ya Ntar nih kenapa Waypoint sekarang gak bisa sih Nah jadi Nanti ini mereka Lewat jalan tol sini nih Seperti yang gue bilang tadi Kalau kalian nonton Di video-video sebelumnya Itu udah gue jelasin Bahwasannya Si Big Smoke Dan Rider itu Si pengkhianat itu Sedang menggunakan Geng balas Untuk mentransfer Yang namanya itu Memperluas peredaran Narkoboy Di jagad GTA San Andreas ini Di dunia GTA San Andreas ini Maka dari itu Disini si CJ dan CSR Akan menelusuri Macam tuh bro Akan Eh lewat sini Ngapain gue lewat sini ya Salah gue Maaf gue gak fokus Sambil ngomong ya Pokoknya kayak gitu Jadi disini CJ dan CSR Pengen lihat Siapa sih pelaku-pelaku ini Yang Yang mendistribusi Narkoboy ini Kayak gitu bro Nah makanya kita lihat disini Siapa pelakunya bro ya Nah sekarang Kalau lu lihat Bang lu kenapa Bang pake taksi Nah ini taksi Bukan sebarang taksi bro Nah ini kalau lu lihat nih Gua punya nos bro Punya kompor LPG Di kenal potnya Nah bang Lu pake cheat bang Kagak Caranya itu adalah Kalau lu pengen tau Gue nyelesain Misi taksi Oke Jadi gue gak pake cheat Gue nyelesain misi taksi Sampai 50 kali Bang apakah Menyelesaikan misinya itu Harus Satu Satu Waktu doang bang Jadi harus satu waktu Sampai 50 kali Enggak Lu bisa ngelakuin Berhari-hari Boleh Sehari Satu Kita ngambil di tengah jalan Bisa bang Ada nos Iya semua taksi Punya nos Makanya itu enak banget Lu gak perlu ngambil-ngambil Mobil sport lagi Karena taksi pun Udah punya gitu Nos ya Oke Ternyata disana Kelihatan tuh Lu lihat kan merah-merah Disana Ini apa pula Ini taksi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sip Oke Oke kita jalan lagi ya Ini jalan lumayan jauh banget Kita mudik lagi ke Cicesar Nah sekarang Gue pengen ngomong apa lagi ya Eh Ada Ada Eh Ada itu Tuh lu lihat kan lu Ada pendekar kebencian lewat Itu suaranya tuh Oh Oh iya Diem 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 Ada pendekar kebencian Diem 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 Ah tuh bang Udah nyampe bang Asip ya bang ya Nah tadi gue sempat diem Karena tadi ada Pendekar kebencian lewat dikit ya Kita harus diem dikit ya Jangan sampe ada kesalahan di mata dia Karena dia tuh nyari kesalahan ya Jadi kita harus diem bro Oke Bang gak seru bang Kalau lu diem bang Ya Mau gimana lagi bro Lumayan nih mulut gue nih Gue udah pegel banget Keram gue ngomong ya Nah kita langsung saja Naik mobilnya si Cesar Kenapa ketemuannya jauh bener disini Kenapa gak di bengkel bang Udah gini kita jalan lagi pula Oke bener kan feeling gue Di angel pin Di angel pin sini jauh Kenek Jauh kali Gak bisa pake ini lagi Rusak waypointnya Aneh bener dah Ini GTA ya Kadang waypointnya bisa Kadang gak bisa Ini Rockstar emang bener-bener dah ya Oke jadi gue jelasin dulu Jelasin apa ya Jelasin masalah Narkoboy ini Jadi konteksnya disini Si J itu gak bisa Langsung balas dendam Ke si Big Smoke gitu ya Gak bisa Si J gak bisa langsung Pergi ke pengedar Narkoboynya langsung Si J gak bisa datengin Big Smoke dan Rider Langsung ngebunoi mereka semua Gak bisa Karena konteksnya disini Si Iya kelamaan Kelamaan habisnya Nah karena konteksnya disini Si J itu lemah banget Pertama Kakaknya si J Itu sedang dipenjara Walaupun sebenernya gak guna gitu Kalau Diajak perang juga Kakaknya gak guna gitu ya Nah kakaknya si J lagi dipenjara Terus si J J juga lagi dimanfaatin Sama Tenpeni Si polisi korup itu Ya Udah gitu Si J itu lagi Miskin-miskinnya Nah sekarang baru kaya nih Dia mulai-mulai Jadi Ke orang kaya lagi lah Pokoknya ya Walau Walau gak kaya juga gitu ya Tapi kayak gitu lah ya Nah terus si J Gak punya perlindungan Satu-satunya Si J Hanya punya Wuzimu Wuzimu itu yang Gak punya mata itu tuh Nah itu Wuzimu Satu-satunya itu doang Itu juga temennya si Cesar gitu ya Tapi untungnya si J Si J itu Ini kenapa Mobilnya belok sendiri Cacat kali Mobilnya ngepot sendiri Gue kadang kalau sambil jelasin Mohon maaf nih Nyetirnya rada geblek ya Gue Gue karena fokus jelasin ya Oke Gue balik lagi tadi sampai mana Sampai Wuzimu Nah Satu-satunya Kuncinya si J itu ada di Wuzimu Oke dan itu baru kenal gitu ya Terusnya si J itu harus Ngelindungi adiknya Si Kendall Otomatis si J Cuma punya Temen si Cesar doang Ini cuma dua orang doang Gak mungkin kan Si J bakal ngabisin Ini kenapa sih mobilnya Punya penyakit apa dia Gak jelas sekali Mobil siluman nih Pantes si Cesar kalah Kalau balapan sama si J kan Nah jadi kayak gitu Jadi si J hanya punya Cesar Gak punya siapapun Kalau ngebabat habis semua Juga gak bakal bisa Gak bakal kuat gitu si J ya Walau di akhir cerita juga Si J doang sendiri Gak masuk akal juga emangnya Nah kayak gitu Itu tadi gue spoiler doang ya Kesel gue doang aja Kenapa gak dari awal aja Langsung serbu gitu ya Tapi yaudahlah ya Kita ikutin cerita Di dalam game ini aja lah ya Pokoknya si J itu Hanya punya Cesar Dan Wuzimu pun Si J baru kenal Untungnya ada Wuzimu gitu loh Makanya kita nanti Mungkin akan Menggali kembali Kita akan menjalin kembali Hubungan sama si Wuzimu Untuk membantu si J Dalam menumpas Rantai narkoboy ini Yang membuat Geng-geng itu pada hancur Karena emang bisnis narkoboy ini Pelanjilupan ini Emang paling Paling apa ya Profit lah pokoknya Dibandingkan ekspor Dan trading Kayak gitu ya Itu kayak gitu bro Jadi lu kalau ditawarin Trading ku Yuh trading Ikut trading lah Gitu kan Terusnya ekspor Impor lah yuk Gitu nah Lu lebih milih Jadi pengedar narkolai aja Udah kayak gitu Jadi auto kaya gitu Tapi nanti Ini kenapa lama banget Lah kenapa Angkat tangan Temen sendiri Angkat tangan pula dia Kok pergi Lah kagak jelas Udah berarti gue naik E duluan ya Dia ngapain di bawah Ketauan Cungguk Eh Naik ke atas loh Bener-bener Cesar kagak ada gunanya juga Emang paling bener Si Jake paling berguna Emang Tuh Lu liat siapakah itu bang Ini adalah Bruno Mars Habis mirip banget Sama Bruno Mars Kita foto ya Boom Rishi Rider Sama geng balas disini Astagfirullahaladzim Si pengkhianatku Si pengkhianatku Nih kita foto lagi nih Ah ini siapa nih Tibon Kalau gak salah namanya ya Iya namanya Tibon Mendez Siapa nih namanya Tuhan Tibon Mendez Beneran Siapa pula nih Ani Toreno nih Namanya nih Gue masih ingat-ingat lah Foto ya Oke Jadi ada pertemuan Distributor Distributor Narkoboy Tapi disini Big Smoke gak ada ya Iyalah Si Big Smoke itu Udah jadi boss Di belakang layar Dia si Big Smoke Bang Kenapa sih Jay gak nyerang Di saat ini juga bang Yang gak bisa Ini kenapa ngegritz ya Kabelnya ya Aduh jelek banget Rockstar Lu liat dah Kabel listriknya Kenapa ngegritz begitu Wah ini game cacat kali Ini grafik doang Bagus Ini juga grafik bagus Ketolong sama engine Gitu loh Wah gila Rockstar Wah gelo Udah gini doang Misinya ya Ternyata kelamaan Di jalan doang gitu Untung gue jago Jago ngisi teori Alur cerita ya Karena memang Kayak gitulah ya Gue harus ngisi teori Alur cerita Biar paham Dapet respect doang Gak apa-apa lah ya Udah ditinggalin Udah gue jemput Gue ditinggalin Di entah berantah tuh Kagak ada siapa-siapa Terus gue harus jalan lagi Kesini Wah kunyuk kali Ini ya Ini orang kunyuk kali Aduh ala Buat apa ini bang Disini Eh ini kan deket rumah gue Ini ya Deket rumah gue nih Tapi rumah gue ada garasi Kita naik ini aja kali Yaelah tuh orang kabur Maaf maaf Nah ngegrid juga tuh orang Terus gue suruh kemana ini Gak ada telepon Gak ada apa Kita balik lagi aja dulu kali ya Kesini ya Kita balik disini Sambil cerita apa Tebak-tebakan aja kali ya Buat ngisi-ngisi waktu ya bang ya Gimana bang Menurut abang ya Tebak-tebakan aja kali ya bang ya Karena disini ada olimpiade Tebak-tebakan disini Namanya Si Sanin Namanya Si Sanin A.K.A. Mbok Sanin A.K.A Tebak-tebakan garing Gue ke bapak Nah tebak-tebakan garing Bapak-bapak Karena kemarin Baru satu kali Tebakan doang ya Oh gitu Ini sambil perjalanan Menemani kita Disini gak ada taksi Jadi gue harus lewat mana Ini gak ada taksi Coba kayak Di GTA 5 gitu Ini pake taksi enak Ini gue harus mudik Kesana lagi Jauh pula kan Oke tebak-tebakan lah Nih isi waktulah ya Ini bener-bener Gayus Ini gayus Waduh Waduh kalau gayus Mak Lagi di penjara bro Ayo Yuk kita Tebak-tebakan ya Kalau hitam Dibilang bersih Kalau putih Dibilang kotor Oke Kalau hitam Dibilang bersih Kalau putih Dibilang kotor Kalau hitam itu kan Orang Pendosa ya Jadi kalau dia ngelakuin Apapun Ya orang gak bakal Protes kan Dia emang pendosa Tapi kalau putih Orang suci Ngelakuin dosa Kan ketahuan Apa Gimana Bukan Jadi coba dia adalah Nyerah gak Nyerah Papan tulis itu Yang pake Klak Klak Apa Bisa itu Papan tulis hitam Tau gak sih Gak tau Jaman jadul tuh Yang pake kapur Gak pernah liat Gue Selain gue Kelahiran 2009 Emang Emang ada ya Papan tulis Emang ada ya guys Papan tulis Pake kapur guys Emang ada Maklum nih Maklum nih Gue bocil nih Gue maklum Gue bocil Gue biasanya Kalo di desa Itu gak pake Papan tulis Itu Yuk kita Misi selanjutnya Ini Jizi nih Kita ketemu Sama Wujimu Yang gue sebut Wujimu Tuh yang gak punya mata Tuh ya bro Oke Wujimu Itu temennya Si Cesar Udah akrab Gitu lah ya Cesar tuh Emang ketahannya Banyak dia Kita sama-sama Dengar Oke Oke Kita denger ya Kan Kan Wujimu Gak bisa Lihat Kenapa Ditawarin Kek Itu Wah Ngejek Juga Si Si Bener-bener Tuyul Gambarnya Jelas Sekarang itu t-bone ya oke yang sebelah kanan itu t-bone yang di setengah itu adalah kolektor kupu-kupunya di tengah ya Mucikaroi kalau yang di kiri itu Toreno itu enggak tahu siapa belum ada nama yang jelas si Toreno tuh ya musti-musti orang enggak tahu background storynya dia siapa gitu karena orangnya bener-bener misterius kayak gitu ya dan disini CJ kalau lihat tangannya masih pengkor masih pengkor sama seperti di versi yang jadul emang segitunya males si Rockstar bener-bener ya Bang kok sekarang CJ udah pakai jam emas kalung emas Bang kenapa Bang CJ Bang katanya lu pengen bikin CJ itu enggak foya-foya Bang eh gua juga enggak tahu pas gua misi grab taksi itu ya itu CJ tiba-tiba udah bawa kalung sama jam emas apa dia ngejambret ngejambret ininya pelanggan-pelanggannya ya gua enggak tahu bro kayak gitu bro Ani taksi Ayo kita naik taksi ya ah nggak udahlah nggak cacat banget mobil di sini mundurnya nggak bisa tuh wah nih orang bener-bener nih ini yang dicontoh nih pendekar kerusuhan nih kita bakar kali ini orangnya Nah kita bakar aja kali ini orang udah si jenya ngeglitch bener-bener ah bakar aja udah ya emang enak lu oh enak nih 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 boh mantap kali Oh emang enak yang baju hitam hancur tuh wuys mantap kali bintangnya gua nggak takut bro mau bintang tiga gue mau bintang berapa bro ya yuk kita lanjut aja masih bintang di langit ya lah di wakandang juga nggak nggak bintang nyebutnya wakanda eh nggak tahu sih saya warga bukan wakanda bukan wakanda wakanda ya kayak ya jadi kayak gitu ya jadi si CJ sekarang ini itu nanya ke uzimu minta bantuan ke uzimu karena uzimu itu kan orang lama di sini ya pokoknya uzimu itu adalah putra daerah di san fiero ini iya serem banget emang di san fiero kayak kayak gini ya di san francisco ini kan eh ya terinspirasi lah kayak macam tuh ya Nah pokoknya si uzimu itu kan putra daerah di san fiero jadi makanya si jenanya gua minta bantuan dong lu kenal nggak sama orang-orang ini kayak gitu bro nah makanya di sini CJ akhirnya dikenalin sama si kolektor kupu-kupu yang yang bernama GZ nah ini tempatnya nih ya Nah sekarang kolektor kupu-kupu itu eh Astaghfirullah al-azim nggak nggak usah disensor ini masih aman lah nggak dolar bangke layana pokoknya di sini si CJ ini akan pura-pura menjadi babu gitu CJ pengen nawarin jadi babunya si kolektor kupu-kupu ini yang bernama GZ yang dimana sebenarnya niat CJ itu ingin memata-matai kayak macam tuh bro ya dia pengen mata-matai si GZ karena nanti kalau CJ berhasil mata-matain CJ bisa menyentuh gembong-gembong narkolai yang lainnya kayak gitu bro lu lihat tuh birnya namanya rangga dari ADC bro rangga rangga iya ayat-ayat cinta eh adc apa tuh namanya yang yang itu yang jantung eh rangga itu yang senat-senat diserah itu mah yang you know me so well itu mah sinetron alain nonton bocil nonton seru Rangga ini ini yang rangga apa siap sinetron adc ayat-ayat cintai bukannya cincinta adc Oh ada apa dengan ada apa dengan sastro itu tuh dirinya namanya rangga Nah gue jelasin lagi nih nanti nanti orang protes nih gua ngejelasin nih ya karena orang-orang berisik dengan suara-dengar suara kita ya pokoknya di sini CJ pura-pura pengen ngelamar kerja CJ itu pura-pura gua baru nih gua orang baru nih di kota San Fiero ini gua pengen lamar kerja nih GZ tenang aja gua bisa kok ngapain aja nah akhirnya sekarang CJ pura-pura menjadi karyawan kayak macam tuh bro yang dimana sebenernya CJ niatnya pengen membongkar gembong-gembongan narkolai disini karena memang bisnis narkolai paling menjanjikan disini bener-bener mantap ya pokoknya ya kayaknya kita terpaksa harus pergi ke paint and spray karena disini ada kucit-kucit pengganggu seperti biasa kita lagi damai diganggu Iya kan tuh kucit-kucit pengganggu kalau di negeri Wakanda kucit-kucit ini doyan meremas eh doyan meremas doyan memeras rakyat-rakyat kecil kayak gitu bro tapi kalau rakyat-rakyat kaya itu dirangkul kenapa Bang dirangkul karena kenapa dirangkul karena itu adalah simbiosis mutualisme gua akan memberikan lu wewenang gua dan lu akan memberikan uang kepada gua jadi gua kaya walaupun pangkat gua rendah tapi gua udah bisa beli rumah di di tengah kota kayak gitu bro itu adalah kekuatan orang hitam orang-orang berpakaian hitam nih kalau lihat ini di Wakanda kayak gitu itu emang bener Bang lu jangan fitnah Bang gua berani sumpah deh Bro kita langsung saja benerin mobil dulu supaya orang-orang hitam ini pergi Bro karena kebetulan orang-orang berbaju hitam ini yang ada di GTA San Andreas ini sebenarnya bodoh gitu ya cuma nampilin doang ya kayak gitu di San Andreas dan negeri Wakanda ya negeri Wakanda itu boleh dong kayak gitu karena kalau kita nonton Black Panther negeri Wakanda itu ada bro ya dan bagus banget gitu tuh belok belok main belok aja giliran kesenggol kita ditangkap di penjara giliran giliran anaknya yang begitu nggak apa-apa dibelakan anaknya kayak gitu Iya namanya juga negeri Wakanda Nah sekarang tugas kita apa Bang lu kok tiba-tiba bawa ukti di sini Bang Nah jadi kayak gini Bro tugas si CJ itu adalah eh mengantarkan kupu-kupu milik si kolektor kupu-kupu tadi yang berwarna ungu kepada klien-kliennya sesimpel itu sebenernya nggak sesimpel itu karena sebenernya susah misi ini ya Bro karena kayak Claude bener nih Mbak Shani pinter nih masih inget dia ya buset dia ngangkang dong popok hitam dia ngangkang eh tapi keren ya pakai kalung emas ya bener-bener menjiwai tuyul banget ya tuyul itu kan suka nyolong perhiasan ya menjiwai sekali si Pak Ogah Botak ini kan kita suruh muter balik pula ini mobil nggak ada nos apa ini enak pakai taksi tadi ada nosnya ya kan ini siapa orang ngikutin-ngikutin gua tahan dulu oh gua curiga tadi ada ngikutin-ngikutin gua takutnya abis nyedir-nyedir negeri Wakanda ada orang yang ngikutin gua siap penangkap gua gitu karena kan dikit-dikit tangkep dikit-dikit tangkap gitu ya Bro di Wakanda bro ya Nah sekarang kita lurus aja nanti belok kiri Bro Nah sekarang sini CJ bener-bener menjiwai tuyulnya dan bener-bener menjiwai seperti kolektor kupu-kupu karena sejatinya kolektor kupu-kupu itu rata-rata botak Bro mohon maaf nih buat orang botak jangan tersinggung ya eh enak aja lu ya gua sebagai orang botak lah juga lah ya nggak papa lah karena biar gua nggak di somasi Bro ya karena di Wakanda itu ada orang botak itu keren badannya besar punya podcast juga Bro oke itu jadi seram dia rata-rata eh 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 apa maksudnya bang eh abang ini masuk apa Bang tiba-tiba nembak-nembak Bang jiblinya ilang ada telepon tuh kulitnya CJ lu lihat tuh ada bintik-bintik putih tuh kudis itu bro karena nggak dipakein baju dia beku gitu loh Bro tuh kena hujan beku kapalan karat lumutan tuh kan itu orang yang baju hitam kenapa sih kerjaannya tuh kita lagi diem diganggu bayangin coba kita nggak salah apa-apa diperas gitu ya tuh nggak jelas hidupnya emang ganggu gitu tuh orang nggak takut apa ya nggak takut di akhirat nanti dipertanggungjawabkan apa ya iyalah tuh hanya duit ya tuh hanya duit agama cuma di KTP doang tapi kalau pas kerja karena eh Wakanda nama lain Wakanda bukan KTP apa namanya ya namanya oke password jadi jadi suratnya itu itu tuh kalau di Wakanda beda dia suratnya itu terbagi menjadi beberapa bagian eh tandu-tandu gua nggak mau bahas itu ah bahaya nah sekarang eh diinjak Astaghfirullahaladzim kupu-kupu saya diinjak kita tembak pakai shotgun ya enggak nggak matoi tenang aja sip 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 wih mau enak lu nah ini juga ada konspirasi nih orang-orang ini ada misterinya juga nanti gua balas ya gua balas gua bahas ya kenapa dia bergelembung kayak ombak Apakah di dadanya ada laut jadi ada ombak tuh gelembung nggak jelas bener-bener terus tadi lewat laut dong eh lewat laut deh gue jadi jadi kagak jelas nih jadi lewat pintu-pintunya nembus gitu nah sekarang kita harus nah tadi kan kalau lu inget kita barusan saja nganterin kupu-kupu yang pertama ya kan ke gedung gitu mbak lu inget nggak mbak nah ternyata kupu-kupu tersebut sedang dalam bahaya bro ternyata kliennya itu itu ternyata orang yang berbahaya ternyata sukanya itu adalah ms msdb itu suka mode msdb kayak gitu Bang kok sukanya dibalik-balik Bang eh lu mau gua nggak minum nggak makan bro ya makanya gua balik aja ya msdb hahaha oke oke sekarang kita akan belok kiri ya Allah nih orang ngecen tiba-tiba kanan pula nah tapi grafiknya gua akuin bagus ya bagus juga karena ini grafik GTA ini bagus karena emang unreal engine karena emang engine zaman sekarang udah pada bagus lu tahu nggak ada youtuber bocil ya youtuber bocah bisa buat game bro lu cek dah ada bro nah kayak macam tuh jadi sekarang bu kita pun juga bisa kita buat game gitu karena bantuan dari engine jadi emang semua orang bisa jadi keren gitu tapi kenapa selevel Rockstar nggak bisa membikin game ini bagus ini game legendaris kenapa dibuat jelek gitu loh Bro kalau masalah engine semua bisa bagus kakek astov lazim kakek sogyono lu tahu dari mana lu lu nonton lu ya Hah enggak 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 lu banyak kalau komentar macam tuh HP gua geter lu cek dulu bang HP gua getar tuh apa karena gua di SMS apa janjangan gua diteror ini Bang apa janjian gua diteror gara-gara gua nyinggung siapa Bang ya kalau nggak salah nih paling gampang disini dah kalau nggak salah ya pakai metode gini kalau nggak salah sebentar targo siap-siap dulu begini jadi gua nggak perlu nembak-nembakin capek-capek gua begini aja sebenernya Tantar Tartar di belok mana nih gua gua dulu pakai metode ini bro jaman-jaman gua PS2 Bro biar gua nggak gampang enggak tunggu lama biar gua gampang biar gua gampang lah kayak macam tuh jadi gua nggak perlu capek-capek ngikutin dia ini toko apa nih toko baju mahal ih keren banget zip kalau di dunia dih dih udah nggak bisa pakai metode itu ya Wah udah nggak bisa bro Wah sayang sekali bro udah nggak bisa jiblinya balik lagi ngapain ya tadi kan jiblinya ini injek-injek Wah udah nggak bisa bro pakai metode itu bro sayang sekali ya gua akan skip videonya aja ya kita biar nggak bosan sampai ke tempat tadi yang terakhir kita sampai mengejar si pendetonya tadi tadi namanya pendetot soalnya tadi preacher ya penceramah ya gua garasi segapa emang namanya pendeta dia bilangnya preacher penceramah lah tukang kutbah ya ya gadungan lebih tepatnya ya ya kalau di berbagai agama kalau di agama gua yang namanya siapa penceramah Ustadz gitu ya istilah kayak gitu ya Ustadz gadungan gitu ya kalau nggak salah di negeri Wakanda itu ada pura-puranya agamis tapi tiba-tiba cerain istrinya apa kalau nggak salah ya poligami katanya langsung poligami cerain istrinya diem-diem langsung bulan madu sama siapa katanya ada di Wakanda yang yang itunya Alexis kacau emang di Wakanda jadi ada orang membawa-membawa agama yang dimana mereka membawa agama itu hanya untuk mencari uang dia silahkan boleh ya silahkan tapi kenapa jangan bikin malu agama kita gitu ya kenapa ya tuh orang banyak taksinya taksi tuh ngebut banget tuh apa mungkin tuh taksi udah nyelesain 50 kali kan enggak jadi gua skip nih Bro enggak jadi gua skip mohon maaf enggak jadi diskip ya jadi kalian kalian enggak kesel sama saya ya lu baca tuh ada zombotek Bang apakah gedung ini zombie bang ada hubungannya sama zombie bang udah pernah gua bahas lu ketik aja GTA sandrea zombie shanin nah ini nanti muncul ya berarti udah nggak bisa pakai metode PS2 sayang sekali bro apa gua yang salah gitu komentar aja di bawah ya buat abang-abang jago GTA sandreas komentar aja di bawah kenapa metodenya udah nggak bisa sekarang ya udahlah berarti kita harus pakai metode ini sekarang tak apalah ya kita harus harus kita tembak-tembakin aja ya Ya Allah Rabbi ngebut kali ya bang jago nih ala bodo amatlah kita kejar sono aja nih bodyguardnya juga payah kali bodyguardnya kita kejar dia aja ya udah nggak bisa sekarang pakai metode kayak gitu sayang sekali nah ini kalau nggak salah di dalamnya ada si jible ya nah enaknya di GTA sandrea cuma kita bisa nembak eh 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 untung nggak meledak dong Allahuakbar terus si jible nya mana eh matoy juga terus tembak nih Allahuakbar kan kan kebiasaan kan yang baju hitam nggak diundang ikut-ikut gitu nggak jelas emang merusak kedamaian buset ngangkang tuh kok sekarang popoknya CJ udah berubah warna jadi coklat apa gitu ya nggak pernah gua nggak pernah ke laut Oke kita udah ya menjalankan misinya wih 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 dapet uangnya lumayan ya kenapa pada ngejar sih nggak jelas nah kalau lu lihat itu ya Allah gua nabrak lagi yang sengaja emang kerjanya nyari masalah gitu dia nggak takut apa di akhirat nggak takut apa ya ditanyain ya lu kerja ngapain aja lu kerja membawa manfaat nggak ke masyarakat nggak orang gua merusak masyarakat lu kerja membawa manfaat nggak buat negeri ini enggak ada nah bodo amat lah nanggung lah kita harus kaburnya dari ini nih dari pengganggu bintang ganggu nih ini bukan alien ini kayak tengkorak macam tuh lah ya Duh ganggu aja nih orang belum bener maksudnya kalau gua tembak dia numbuh gitu numbuh satu numbuh seribu udah biarin lah ya Oke tadi gua ngobrolin apa ya gua ngobrolin apa ya jadi alien alien enggak itu bukan alien ya Oke sip kita langsung jalanin misinya biarin aja lah ya nanti juga hilang sendiri lah ya orang kayak gitu nggak usah dihiraukan ya Nah itu si mendes nih oke mereka semua ini bisnis partner gitu temen bisnis si pengkolektor kupu-kupu ini temen bisnisnya si mendes semacam tuh nah itu kalungnya si Jizi kalungnya si pengkolektor kupu-kupu itu S S itu maksudnya apa Bang Chanin jadi kalungnya itu dipersembahkan untuk kita sebagai player yang bernama Chanin kayak macam tuh ini popok apa pulang ngalangin aja nih mereka pokoknya intinya lagi debat debat masalah pembagian keuntungan gitu ya Oke jadi si Jizi rakus lah pokoknya dia tuh pengen untung besar kerja enggak gitu pokoknya gitu kerja enggak untung gede gitu ya Jumri pada pakai kutek semua ya jari-jarinya pada kutekan ya jagoan tapi kutek gitu ya dan by the way si mendes ini yang pakai baju belang-belang ini kayak ulat ini ya itu kuat gitu dia terkenal sangat kuat makanya dia terkenal sebagai muscle premannya lah kayak gitu nyalinya kuat gitu tuyul pelangak-pelongo doang gitu ngapain dia sunyi tuyul tuh cuma jadi pengharum ruangan aja nggak ada guna sebenernya nggak ngomong nggak apa cuma jadi pengharumannya sisul tuyul ini kan dindingnya retak ya bener ya retak atau karena saking lembab lembabnya itu bro nah pokoknya disini CJ intinya dari percakapan tersebut nih kalau buat kalian yang keganggu sama omongan gua ya aku masih kejar polisi ya oke gitulah pokoknya di percakapan tersebut polisi bukan nah kebetulan kebetulan gua butuh motornya enggak mati tenang aja nah kebetulan tukang taksi kenapa nah kebetulan gua butuh motornya kenapa bang harus pakai motor bang karena biar gampang di misi ini gua inget banget misi ini ya oke jadi gini gua sekalian pengen nyoba apakah metode di PS2 jaman dulu apakah masih work di sini ya Oke jadi kayak gini gua jelasin dulu ya kalau kalian keganggu sama suara gua tadi pas di cutscene pokoknya di misi ini itu adalah CJ itu disuruh untuk ngamanin suplai-suplai atau narkoboy-narkoboy narkoboy-narkoboy yang di apa istilah kata ya yang dicuri sama geng lain yang dicuri sama preman-preman lain kayak gitulah pokoknya kalau bisnis kayak gini emang emang bikin stress gitu emang bikin stress karena enggak 100% bakal mulus kayak gitu ada aja pengganggu nih seperti lu contoh sekarang ini ada pengganggu baju hitam ya walaupun si CJ nyari duitnya halal juga kali ya halal ya kali gitu ya tapi tetep aja ada pengganggu gitu sebenernya orang-orang yang baju hitam itu sebenernya pengen minta jatah aja nih lu lihat tuh ya tuh mereka tuh sebenernya berhentiin kita ini itu pengen minta jatah aja karena di Wakanda orang-orang kayak gitu kalau ngelihat contoh nih pemalakan supir truk supir truk tahu lu di dipalak-palak bro supir truk dipalak gitu tuh yang baju hitam itu minta jatah gitu untuk jatah keamanan ya logika aja yang 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 malak di tengah jalan si preman-preman ini beraksi di tengah jalan lu kata emang kagak kelihatan pasti kelihatan ditangkep nah karena dia udah bayar pesangon nggak ditangkap kayak gitu yang terjadi di negeri Wakanda kayak gitu bro Wakanda ya eh ujung-ujungnya gue naik motor dong gua yang lupa dong ternyata ujung-ujungnya tetap dapat motor gua yang ternyata sudah tua sudah lupa ini dia tuh orang tuh tadi kenapa nggak boleh udah terlanjur lah pokoknya Oke Oke ternyata kita nggak perlu ngebunoi seperti kita deketin aja kita pencet kita disuruh ngambil coba ya Apakah masih bisa Oke masih masih bisa ternyata bro all right oi 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 baju hitam pengen minta jatah ternyata lu pengen minta jatah minta jatah berapa sih segitu murahannya elu yeh iye di Wakanda segitu murahan diusana Andreas dong ini dong segitu murahnya elu yeh lu ngorbanin seragam elu gitu lu ngorbanin capek-capek lu masuk untuk dapetin seragam itu semudah itu lu dibayar ha murah banget bro Sogokannya ya ya ilah segitu doang segitu doang nih gua Sogok mau berapa sih mau berapa 50 juta cukup ya ilah harga diri lu 50 juta doang kasihan anak istri lo dikasih kayak gitu ya nggak nyangka gua pantas lu punya rumah ini bro rumah di kota-kota ini apa minta jatah mau jatah nih gua kasih nih ilah harga diri murah amat Iya 50 juta di GTA San Andreas 50 juta kan juga bisa 50 juta dolar 50 juta apa kan nggak ada kan nggak ada gua menjurus kemana nggak bisa Anda mau pindahkan saya juga nggak bisa karena saya nah ini dia nih kan pada pengen minta jatah kasihan amat kasihan amat udah pakai seragam rapi-rapi minta jatah mending lu bantu deh orang-orang yang kesulitan orang-orang yang nggak punya biaya untuk untuk mempertahankan dia untuk mempertahankan dia dalam bidang hukum gitu bukan banyak orang-orang susah kan ditangkep nggak jelas kan eh wala tuh gua ngomong tuh baju hitam tuh ya ada tembakin pula gua tuh ini CJ udah tahu berhadapan sama orang baju hitam kenapa pakai segala ngegrits emang enak lu emang enak lu gua lindas semoga mati lu matinya lagi makan duit haram semoga ya Nah kita ambil sekarang wuih keren banget ya wuih CJ keren banget bener-bener kok Wuih lu bantuin PCT TT lu lu pencetnya bukan T bro pencet bukan P ya ah ah si 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 appe udah 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 jangan diantar keluar susunya eh maksud gua maksud gua adalah itu CJ ngambil paket susu bro, nah kayak gitu ya nah sekarang kita langsung balik lagi ke sana pokoknya kita tuh dari tadi disuruh-suruh doang gitu sama si si GZ tuh, supaya kita bisa mengendus siapa ya, orang dibalik bisnis narkolai ini macam tuh ya, nah ini ini gak ada abisnya nih, orang pake baju seragam hitam, kita masuk elah sini lah ya biar tuh orang gak ganggu lagi ya, emang ampun deh ganggu aja tuh orang yuk kita balik lagi yuk tan dulu, tan dulu gue keyboard gue akan lepas nih kabelnya nih, bentar-bentar sip, yuk kita langsung saja balik lagi disini misinya si GZ jadi babu lagi jadi babu lagi ya, kita langsung saja motong jalan disini biar cepat ya sip, kita motong jalan disini aduh ada suara si Rinek lagi dimana-manapun gak ada abis-abisnya tuh suara ya oke, sip sip, sip sip, yuk kita sudah sampai kita akan memulai misinya lagi kita akan mulai misinya lagi sip, yuk kenapa motornya hilang nge-gritch pula dapet duit gak? lumayan lah dapet duit ya banyak nih dapet duitnya kalau gak salah disini ada darah deh guys, coba guys kalian komentar di bawah guys kalau gak salah disini ada darah guys cuman gue gak tau dimana guys udahlah ya kita gak usah ambil darah kita langsung aja cepetan kita selesaiin misinya gak usah lama-lama nah ini siapa nih kita dengerin dulu nih oke dia akhirnya mereka berdua yang tadinya berantem damai lagi oke, jadi ini si Mike itu adalah Mike Toreno oke, sip oke, jadi kayak gini lu kalau tau tadi kan ada tiga foto ya yang ditunjukin kalau si T-Bone ini kan di sebelah kanan ya kalau si GZ ini kan di tengah ya kalau di foto tadi kalau lu inget kalau lu gak inget lu rewind aja videonya nah, yang di sebelah kiri itu namanya Mike Toreno yang dimana sekarang ini Mike Toreno itu sedang mengedarkan intinya kayak gitulah sedang ekspor impor Tarko Boy yang dimana sekarang ini si Mike itu sedang di jebak dan disini mereka-mereka semua ini akan menolong si Mike Toreno ini nah, tapi mereka berdua ini gak tau tempatnya lokasinya dimana tempat si Mike itu ditangkep itu tuh gak tau dimana Mike disekap itu tuh mereka gak tau dimana kayak gitu makanya mereka berdua sekarang ini akan menyelidiki itu via telpon dimana sekarang ini telponnya si Mike itu lagi aktif dan kedengeran macam tuh lah ya ya pasti kalian paham lah ya kalau kalian tadi nonton cutscene-nya pokoknya kita harus nyelamatin bos besar ini bos paling besar ini Mike Toreno ini dan paling misterius gitu kita gak tau nasibnya si GZ bakal gimana apakah penyamaran si GZ akan ketahuan gitu sama si Mike ini karena kalau si GZ penyamaran sampai ketahuan abis sudah gak bakal bisa si GZ mendekati mereka mereka lagi ya karena mereka itu kan asosiasinya sama si Rider sama si Big Smoke sangat harus berhati-hati si si GZ ini ya padahal si GZ udah nyamar jadi tuyul milenium tapi tetep saja nyawanya si GZ bakal berbahaya walaupun tuyul itu bisa gak keliatan bisa nembus dinding tetep aja bahaya oke bukan disini Bambang lu bodoh kali gue udah tau sebenernya tempatnya dimana Bambang di bandara lu kenapa lewat sini tapi lumayan lah kita lewat sini kita masih ada waktu lah tenang aja lah bro gue pengen ngambil armor tadi kenapa gue ngambil armornya disini tadi mohon maaf otak gue konslet ya karena kenapa bang otak konslet bang lu bayangin gue jetir sambil harus ngomong itu konsentrasinya sangat dipecah sekali ya bro kebetulan kita lewat sini kita ambil armor ya mumpung kita lewat sini ya karena armor lu berguna sekali bro nah sip armor berguna sekali bang kok armor lu bisa panjang berulang kali berulang kali sampai akhir hayat ini kita jelasin ya armor itu gue dapatkan dari misi polisi jadi tidak perlu ditanya-tanya dan gak perlu nuduh gue itu nge-cheat ya tolong tolong sekali ya bro gue itu tidak nge-cheat sama sekali kan di judulnya udah ada tulisannya kenapa harus diulang-ulang itu kenapa kaum pendekar pendekar sensasi hobinya menuhin komentar menyulut komentar pada berantem gitu ya bro pada debat gitu udah tau judulnya tanpa cheat gak usah lah kalian 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 nyulut-nyulut dengan sensasi-sensasi bang kok gini bang bang kok gini bang seolah-olah saya nge-cheat eh saya tidak nge-cheat saya sudah memberikan buktinya juga di video-video sebelumnya ya kawannya tolong ya untuk pendekar sensasi pendekar kebencian mah emang udah gak bisa dibendung yang namanya benci ya benci mau gimana lagi satu-satunya cara kalau dia lewat ya kita diem ah kebetulan dia lewat tuh kita diem ah nih 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 oke kita disuruh nyari sinyal bang emang pendekar kebencian udah lewat bang udah 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 pergi dia ketabrak mobil kali-kali tuh pengerakan ujiannya oke kita tinggal cari dimana letaknya bismillahirrahmanirrahim oke makin turun sinyalnya bukan disini berarti bukan disini bukan disini sinyalnya makin turun kita harus cari nah ini yang rada PR nih gue udah lupa lagi tempatnya dimana ampun deh hilang lagi pula nah disini kali ini ya nah disini nih bro nih nah sinyalnya makin kuat sinyalnya makin kuat nah itu dia tuh nah keliatan sip oke kita disuruh nembakin dong suruh ngapain nih terus nembakin oke kita tembak-tembakin mobilnya kuat gak pertanyaannya ya ilah banek kempes lagi nah disini gue berarti harus hati-hati sip kita harus jongkok habis jongkok kita kayak gini kita tembak-tembakin nah utung gue udah ambil armor tadi oke jadi si Mike Toreno itu sedang ada di dalam bagasi tersebut kayak gitu sip yuk kita ambil-ambilin dulu senjatanya lumayan ya ilah kagak ada waktu ngambilin emang dah kita sandras split banget dah mungut bentar boleh kali ya nah ini nih si Tuyul nih kayak gayaan nih Tuyul sekarang udah pake kalung emas bling-bling kacing-kacing kayak nah itu tuh si Mike Toreno enggak si Mike Toreno itu kenapa nodongin pistol ya Mike Toreno bingung ini kucrut satu ini Tuyul nih siapa nih gue gak pernah liat dia tiba-tiba ada dia udah tau kita bisnis diem-diem bisnis narkoboy gak bisa main ngambil orang sembarangan kayak gitu makanya disini Mike Toreno nanya si CJ makanya nih hati-hati nih CJ bisa ketahuan nih kalau enggak nih ya oke terusnya kita itu disuruh untuk membakar si van ini mobil ini yang di dalamnya ada isi ganjoknya katanya kayak gitu bukan ganjok narkoboy kayak gitu kenapa bang dihancurin bang karena si Mike Toreno itu yang tadi lu liat itu dia tuh gak mau ketahuan lebih baik kehilangan beberapa narkolai daripada harus keendus sama orang baju hitam orang baju hitam tuh yang tadi dari tadi ngikutin si CJ pekerjaannya kayak gitu ya nah lumayan kita membak-membakin gini aja tuh skill pistol gue nambah gitu kagak ada uang apa disini ha kagak ada uang oke lah berarti kita harus naik limosin disini nah turun naik jet aja biar cepet ya tapi jangan lah ya nanti kalau hancur pulak dari ulang lagi kan nah yuk kita harus perjalanan panjang lagi kenapa dari tadi misinya tuh kelamaan di jalan gitu udah kayak di ibu kotanya Wakanda gitu sesuatu tuh paling lama di jalan karena macet gitu ya makanya lebih enak hidup di desa lebih tenang ya gak macet gak apa naik kuda bisa naik kuda gak dikatain iya naik kuda enak bro ya apa tuh nyala-nyala disana eh deket ya ntar-ntar kenapa nih kenapa nih jangan-jangan ketrigger nih bintang polisinya nih disini oh iya dong ada polisi tuh si baju hitam ganggu lagi ganggu lagi ganggu lagi ganggu lagi ya Allah bener-bener buset ada helikopter juga bener-bener gak gak insyaallah gak gagal yang penting kita berdoa semua serahin sekarang sama Tuhan masing-masing ya sip tenang aja gue jago kok sip 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 belok kiri belok kiri belok kiri belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan itu sebenernya ada bintang kejora tuh disitu cuman gue gak usah ngambil lah ya kita langsung aja ke paint and spray karena emang disuruh ke paint and spray kebetulan juga limosinnya udah berasep gitu ya bang kok diem bang gue kaget tiba-tiba ada pendekar kebencian lewat lagi bro cuman kali ini pendekar kebenciannya pincang karena barusan ketabrak mobil tadi pendekar kebenciannya ya oke sekarang kita ke kanan oke sip sip oke nah ini nih bisa modip mobil disini kalau gak salah nih bisa gak ya gue pengen modip mobil gue nih supra bapak gue tadi yang gue pake balapan di desa tadi kan sip yuk udah bersih mobilnya udah bersih dari dosa-dosa sip si J jago banget wih mantap nah nanti mereka ngomong gak oh dia ngomong nih kita denger ya oke oke PA si CJ jujur banget dari Los Santos tauan dong ya yalah dompetnya diambil lagi ya ketauan deh namanya si J tapi masih aman sih masih aman si Toreno tuh kan gak 100% berkolega sama si Big Smoke dan 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 Rider gitu tapi PA emang si CJ nih lu kalau mau mata-mata besok-besok ya dompet ATP itu diumpetin dulu taro kek di rumah lu gitu loh atau gak pake identitas palsu gitu kalau kalau mau mata-mata PA si CJ iyalah namanya juga CJ kalau detektif Conan mah udah beda cerita ya emang CJ tuh PA mulai dari dikasih bengkel bagus tanah luas gak mau di video kemarin tuh CJ PA juga disini juga PA jujur banget dari Los Santos lugu but emang si CJ KTP bawa yang asli taro dulu bang KTP bang kalau pengen jadi mata-mata kan jadi ketahuan namanya Carl Johnson aturan namanya diganti jadi Ucok Subejo gitu loh bro kalau ditanya dari mana kamu dari GTA Extreme Indonesia gitu loh bro nah udah gak ada misi lagi nih bang 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 jalanin misinya si Jero dong bang yang ini nanti ya gue pengen bikin video khusus aja nih misinya si Jero ya oke berarti kita berarti harus nunggu telepon paling ya woy mana teleponnya woy gak ada teleponnya nah ada harus jongkok-jongkok dulu siapa teleponnya oke Wuzi nih oke sip oke jadi si Wuzimu itu mengajak Carl untuk kerja bareng ya intinya si Wuzimu itu ingin menarik Carl jadi apa ya istilah kata ya ya jadi pembantunya lah tapi pembantu dalam kurung itu adalah kayak pembantu tapi bukan drill pembantu gitu gimana bahasanya jadi orang bayaran lah bukan orang bayaran juga jadi temen yang membantu temennya kayak gitu lah pokoknya dan hebatnya disini Wuzi emang orang yang paling bisa dipegang omongannya kayak gitu ini gak ada telepon lagi nih apakah kita langsung ke misi Wuzi apa kita akhiri saja video ini karena takutnya sudah kelamaan ya oke iya ada kembaran si J ini eee ternyata bro masih ada misinya bro ngumpet disini bro nah kita lanjut lagi aja ya pokoknya sampai kita menyelidiki kira-kira arah kemana transfer dan distribusi si narkoboynya itu kayak mana kita harus kepo siapa para pemain narkoboy disana ternyata misinya ketutupan sama Sevan disini tuh lo lihat di kiri bawah jadinya gak kelihatan gue kira misinya gak ada lagi ya karena kalau kita pergi ke tanda W itu adalah misinya Wuzi yang dimana nanti gak nyambung ceritanya ya gak urut ya yang dimana kita urutin dulu nih ceritanya ya jadi kita harus selesain dari sindikat-sindikat narkoboy ini apakah kita berhasil menyentuh si Rider dan Big Smoke oke ini anelpon si Jizzy nih pengkolektor kupu-kupu malam oke 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 kita disuruh bertemu dengan T-Bone Mendez di depan pom bensin T-Bone sedang menunggu si J di depan pom bensin dengan sedannya dengan mobil sedannya ya jadi kita disuruh sama si pengkolektor kupu-kupu ini kenapa polisi saling kerjar-kerjaran macam mana pula dia kan ya kita pakai mobil apa kita kesana ya banyak polisi pula di siling saya ya udah lah pakai mobil pribadi aja ya pakai mana nih bang ya nah ini mobil bukan untuk balap-balap bang ya ini tuh cari makan nih bang ya oke bang sip yuk abang aja lah bang yang balap-balap bang ya ini mobil bukan untuk balap-balap bang ya cari makan bang oke kita langsung saja pergi sana tuh ada berapa polisi disini masya Allah amazing sungguh amazing tuh ada merah-merah tadi gue liat disana entahlah apa mata gue yang salah kalian komentar aja di bawah ya oke nabrak sedikit gak apa-apa ya ini mobil bukan untuk balap-balap bang eh jembatan pada ditutupin ya berarti kita gak boleh pergi keluar kota selain San Firo ini pula kan berarti kita di sekarang adalah tetap menjadi babu tetap menjadi buba kita tetap pertahankan kita tetap menjadi buba ya hanya demi penyamaran entah apalah ya jadi buba ya untuk menjadi penyamaran yang penting si J kan bukan buba yang sebenarnya bukan babu sejati bukan ya hanya menyamar saja tuh kelihatan tuh si Mendes lu liat kan PA nya memang si J dasarnya PA dan Tulil mulai dari cara investasi uang gak ngerti dia tuh orang-orang pada kemana jelas-jelas di dalam situ ada T-Bone Mendes memang tuyul gak ada isinya kepalanya pakai kalung eh tuh ayo loh si J mati gak guys komentar di bawah guys enggak lah kata si bak si Anin oke disini si J sempat panik lah karena si J takut ketahuan penyamarannya tapi gua rasa nih bosnya si T-Bone ini bosnya T-Bone adalah Toreno itu gua rasa udah tau siapa si J sebenarnya karena Toreno itu adalah orang yang sangat misterius gitu oke jadi intinya si T-Bone cuma bercanda aja cuma ngetes-ngetes aja iseng aja nah itu Toreno tuh baru dibilang tuh kan Toreno falang ledekin kan oke oke disini mereka semua akan bertemu dengan shipment apa tuh bang ya shipment itu adalah paket-paket narkoboy nah narkoboy itu isinya itu apa bang isinya adalah kokainoy kokainoy nih kalau lu liat di kiri di kiri agak ke atas disitu ada merah-merah bling-bling nah itu keliatan jauh emang keren di GTA San Andreas yang baru ini ya jadi misi aja keliatan tuh merah-merah tuh disitu tuh ya kan berarti adalah maksud gue adalah jarak pandangnya tuh jauh banget gitu memang keren sekali memang ya udah ya oke berarti intinya lagi dan lagi kita menjadi buba dan kita akan membantu si Toreno dan anak buahnya yang bernama T-Bone ini untuk melenggangkan untuk mensukseskan distribusi narkolai oke kita diusir dan suruh naik naik sepeda naik sepeda motor dan si Toreno ini bilang buruan lu naik motor karena kita telat ya dimana sekarang paket narkolai itu berada di truk truk paket kayak gitu nah truk paket itu di setiap jalannya ada banyak orang di setiap jalannya ada banyak orang yang ngincer itu paket jadi setelah kata ada banyak gangster yang siap menghadang paket tersebut tugasnya si J disini adalah si J akan memberantas roadblock tersebut roadblock tuh ya itu orang yang ingin mengganggu tuh paketnya ada disitu tuh ya di Transvender di mobil Grand Max ya kalau paket jadi ID oke kita langsung saja kita harus lebih dulu dari paket ini kita harus lebih dulu tuh kalian lihat di kiri bawah kita harus lebih dulu pergi ke sana sebelum si Grand Max ini abang kurir ini terkena roadblocks tersebut roadblocks ya guys bukan game-game roadblocks bukan itu Roblox iya yang main lawan katanya goblocks itu berarti pinter ya iya dong bener dong nah ini kita kalau macam seperti ini kita basoka-basoka aja guys biar gak usah lama guys nah sip mantap guys kita basoka-basoka aja guys mantap guys paten pula guys nah kita basoka eh 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 moncrot darahnya mantap kali darah nih darah apa sirup marjan guys mantap kali guys ini lumayan nih senjata-senjata nih guys ya ambil-ambilin pula ambil-ambilin pula pada meledak-meledak nih guys nah kita tembakin nah sip yuk kita harus clear the next Roblox eh Roblox game eh Roblox nah bukan game Roblox ya guys ya eh guys ya bang kok lu panggil guys bang kayak alay bang kayak abang siapa tadi pake guess-guess gue gak tau sekarang gue gara-gara sering nonton channel guys ya oke guys guys-guess jadi ikut-ikut gue nih jadi ikut-ikut ngomong guess-guess nih guys udah hancur bang sayang-sayang roket launcher aku bang ya ya Allah timbang timbang ketimbang-timbang ampe ribut gitu si CJ mantap kali si CJ patent kali ya ada pula di atas dia emang enak lu tanduk-tanduk tanduk-tanduk ah sip-sip dapet AK dimana nih abang tadi wih duit mantap-mantap rasanya pun mantap tanduk mana-mana pula abang ini udah lah bodo-mata tembak ini dulu agak redak nah bang kok gak pake ini bang kok gak pake aduh apa sih dimana abang abis pula darahku guys harus naik ini guys aduh si grand max mau nyampe lagi pula nih gue harus ambil armor gak guys keburu gak guys armor guys keburu guys guys kita ambil armor dulu guys nekat guys grand max bodo amat guys tuh grand max masih jauh guys masih jauh guys harus ambil armor dulu guys siapa ya mirip gitu aduh 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 ayo cutan 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 kenapa bang ambil ini karena gini guys karena kalo di GTA jaman dulu GTA Andreas Android PS2 ya eh Android PS2 ya pokoknya GTA Andreas yang jadul mau Android mau PS2 itu akurasi tembakan dari musuh-musuh kita itu tuh pada melenceng semua maaf 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 yang lagi pada mudik mohon maaf kita ganggu bentar ya nah jadi kayak gitu ya jadi jadi kalo di GTA Andreas yang jadul musuhnya pada PAP akurasi senjatanya gak ada nah sedangkan disini subhanallah akurasi senjatanya mantap kali gitu gampang banget bikin si J nyamatoi kayak macam tuh guys ya nah sekarang kita harus buru-buru guys nah ini harus banyak banget nih orang ini macam pula mana ini guys nah udah tembak-tembakin aja lah pake rocket launcher guys alah mantap pula wah bodoh udah kena-kena-kena-kena nah kita tembakin ini oke tembakin nasib tembakin mana pula mana pula nah seharusnya udah pada mati oh ini nih nih udah ada di atas tuh wih gue udah udah reaching udah udah nyampe level hitman gue di SMG yang ini tapi kalo SMG yang yang tadi tuh yang barusan gue ganti SMG yang satunya lagi itu gue belum sampe level hitman gitu berarti gue harus ganti lagi nanti SMG yang level berikutnya guys oke gue tembakin guys kita pake HP guys pake ini aja lah guys ya oke kita pake ini guys ini mampu tembak-tembakannya moncot-moncotnya tuh untung gue ambil armor gak bisa bayangin gue kalo gak punya armor bang itu lu nebak-nebak ada pak polisi kok lu gak wanted level bang eh pala lu peyang gue pake cheat mana ada gue pake cheat emang di GTA Jadul ini kebanyakan glitchnya bro jadi tolong lah bro jangan jadi hamba provokator ya bro ya jangan jadi pendekar provokator pendekar sensasi bro karena nanti pada bocil banyak salah paham apa nih banyak kayak gini gue harus pademin gitu ya Allah oh untung untung gak bego-bego bener supirnya bang jangan toxic bang gak apa-apa bego tuh gak toxic bego tuh nah ya Allah nih duit bang lu plit kali jadi orang bang eh eh gak apa-apa lah di game ini plitnya kan ya nah kita tunggu aja karena ya GTA San Andreas itu uangnya dikit gak kayak GTA 3 bang GTA 3 mah gak pelit kalau GTA San Andreas ini pelit kali bang ini nganterin ini Grand Max ada banyak yang sirik emang Grand Max enggak lah emang kayak gitu emang kalau bisnis haram tuh kayak gitu jadi kalian itu kalau bisnis haram itu pikir-pikir lagi bro ini tidur gimana tenang ini kalau bisnis haram kayak macam nih kenapa si si Jekun Tedbat kecil banget ya gue ngeliat kayaknya nih orang gagah banget gitu tuyul ah dapet 9 ribu lumayan guys dapet 9 ribu guys walau walau guys ah ini nih pak ih ada polisi gue kenapa jadi bintang 3 sekarang astagfirullahaladzim hei 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 kenapa gue jadi jarak kerja gak bagi kayak ini berarti gue harus ke pen and spray dimana pen and spray untuk dengkat untung dekat ya nah itu kalau lu liat tadi ada geng Riva ya namanya geng Rivas ya itu geng-geng Mexican gitu ya nah itu adalah gengnya si T-Bone ketuanya itu adalah si T-Bone kayak gitu ya T-Bone nah T-Bone itu tadi yang tadi yang kumisan pak kumis kayak tukang somai di rumah gue guys kayak begitu bro kita udah lah harus kayak ginilah karena udah berusaha nama yang baju hitam tuh udah susah mereka udah megang kendali di negara San Andreas ini kayak macam tuh enggak emang kedap-kedip tandanya yang penting kita udah stay low gitu gak boleh macam-macam coba armor yang tadi barusan gue ambil bisa diambil lagi enggak pasti udah gak ada sih tuh gue harus nge-save baru bisa ngambil lagi gue biasa emang ngelangganan ngambil armor situ tapi sayang sekali tidak bisa diambil lagi udah lah ya kita tidak usah pake armor-armoran ya kalau gak salah misi selanjutnya susah juga sih sejujurnya misi selanjutnya eh maaf-maaf lagi pada mudik ye 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 buset rame amat stasiunnya orang pada mau kemana sih buru-buru amat si safe dulu aja terus ambil gitu oke sip yaudah kata mbak Sanin apa gak usah pake armor gimana menurut lo kalau gak pake armor kita matoy gak matoy lah pasti matoy si J-nya ya si J-nya si J-nya matoy bukan kita ya jelas masa-masa kita matoy apa pula ditembak-tembak siapa nembak-nembak udahlah yang gak usah ambil armor nanti bocil bosan dia dah misi selanjutnya apa nih hmm what's up oke ada polisi yang mencari si J-nya wah si polisi korup lagi nah si tenpeni dan pulaski pulaski itu yang kebroklesner ya kenapa lope-lope nih kolor 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 popok hmm oke kita dengarkan dulu guys hmm 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 nanti gue jelasin ya kita tonton dulu jangan bosan jangan skip hmm hmm he doesn't know he doesn't know how the streets work that he's supposed to report what he's supposed to report yeah anyway we need you to shut him up for us and that's stooly shut him up too ya there's some reporter who's digging up there don't we don't know who's talking but we know the reporters meet him today take care of them this is a nice place okay sip oke jadi intinya kayak gini lagi dan lagi kalian pasti harus bisa nebak bawasannya sekarang ini si polisi korup itu ya kenapa nih oh kita suruh pergi kesini ya oke jadi si polisi korup itu datang ke si J ntar deh gue jelasin ntar dulu gue agak fokus dikit ya karena disini gue agak lupa-lupa gue tuh gue tuh mempunyai trik disini tapi gak tau masih bisa apa enggak ya nanti kita jelaskan ya nanti gue jelaskan sebentar gue harus buru-buru disini kalau gak salah triknya masih bisa gak ya jadi kita langsung masuk ke dalam keretanya ini 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 cepetan cepetan ya aturan udah bisa udah udah gak bisa gak apa-apa terpaksa kita harus pake motor udah gak apa-apa ya sambil gue jelasin ya guys ya jangan bosan ya guys oke jadi gue jelasin kayak gini jadi polisi korup itu lagi dan lagi akan menyuruh si J untuk menjalankan kerjaan-kerjaan haramnya nah jadi kayak gini pada detik ini ada seorang reporter pers atau wartawan terserah kalian mau manggil apa intinya gue disini bilangnya wartawan aja ya kali ya pers lah ya wartawan lah nah jadi ada wartawan yang berhasil mendapatkan bukti-bukti tentang korupsi yang dilakukan oleh Tenpeni dan Pulasky terutama si Pulasky ini jadi si wartawan yang kita ikutin yang lagi ada di kereta ini itu berhasil mendapatkan suatu bukti kalau Pulasky sedang melancangkan sedang mengerjakan korupsi-korupsi yang dia lakukan kayak gitu makanya disini si Pulasky kesal dan emosi dan ketakutan makanya tadi kalau lu lihat si Pulasky itu bilang bahwasannya wartawan ini itu masih muda yang dimana kalau wartawan masih muda kayak kita sebagai mahasiswa kalau masih pada muda itu tuh belum tercemar yang namanya itu kejahatan politik belum tercemar kayak timbal balik harus punya apa ya lu punya utang budi sama orang politik tuh belum ada kalau orang-orang masih muda tuh kayak gitu makanya namanya mahasiswa wartawan muda itu tuh masih independen banget gitu jiwa-jiwa keadilannya masih gak tercemar sama yang namanya itu korup kayak gitu ya beda nanti kalau udah tua itu biasanya tercemar tercemar sama yang namanya itu hubungan timbal balik sama politikus-politikus Bang Sul nah jadi si wartawan ini itu karena masih muda spiritnya itu masih kenceng kayak gitu akhirnya pengen nyebarin tuh tentang korupsi-korupsi yang dilakukan oleh si Pulasky yang dimana otomatis si Tenpeni nanti juga bakal terseret macam tuh nah abis itu si wartawan keluar real emang ya nah terus si wartawan wartawan yang ada di dalam kereta ini sekarang itu sedang on the way menuju ke Los Santos ke kampung halamannya CJ ke kampung halamannya CJ untuk bertemu dengan seorang saksi entah itu saksinya siapa intinya saksi tersebut memegang kunci tentang korupsi yang dilakukan oleh si Tenpeni dan Pulasky tersebut maka dari itu si Pulasky itu menyuruh CJ untuk ya menghabisi si wartawan dan saksi ini nantinya makanya tadi kan CJ ngambil sniper kan nah kayak gitu makanya sekarang CJ tugasnya ngikutin CJ mudik lagi ngikutin keretanya yaudah nanti kita akan membunuh menyayangi kedua orang ini memang kasihan sekali gitu kayak macam tuh bang gue pengen nanya deh bakal lu bilang jiwa-jiwa muda tuh belum terkontaminasi sama korup-korup gitu emang bener bang ya bener lah nanti wartawan juga kalau udah tua nih dia pasti ada lagi utang budi sama ini ini itu dapet sogokan ini itu godaannya makin berat gitu makanya sampai sekarang ini di negeri Wakanda eh 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 gue lupa gak boleh ketahuan ya makanya sampai saat ini di negeri Wakanda atau Losantos itu koruptor itu selalu lahir gitu ya karena dari berawal dari situ karena gak bisa nahan godaan udah bisa nahan godaan nih eh gak bisa nahan temen-temennya udah pada sukses padahal temen-temennya juga sukses dari hasil keringetnya sendiri dari hasil ide-nya sendiri dari hasil berani keluar dari zona nyaman bukan dari hasil korup nah akhirnya orang-orang ini yang tadinya gak mau korup tapi panas ngeliat temen-temennya pada sukses mereka gak punya kompetensi akhirnya orang ini nih calon koruptor ini ya lebih baik memilih untuk korup kayak gitu itu pun terjadi di perusahaan swasta atau atau perusahaan negara Wakanda pun terjadi hampir di semua lini kayak gitu sih problemnya makanya satu-satunya caranya ya hukum mati sebenernya cuman balik lagi ada ham disitu kan nah kayak gitu bang lu masih SMP kok omongan lu berat banget bang kita yang nonton juga masih pada kecil aku ini pada kecil-kecil gak ngerti bang nah sama gue juga gak ngerti ini gue baca di google doang sih sebenernya ya bukan dari otak gue ini gue nyontek di google aja sebenernya ya jadi ini gue juga gak ngerti maksudnya apa gitu ya oke sekarang si reporter ini sudah masuk ke dalam grab taksi guys nah sekarang kita harus ngikutin tapi kita harus hati-hati nih karena ini reporter karena ini reporter matanya jeli juga buruan naik taksi guys lama kali bang ya ini kenapa banyak sekali kupu-kupu malam bang disini bang bujuk ini CJ udah kayak spiderman aja disini nih manjat tangga dia tandu lu gak jalan jalan Allah Akbar spook meternya spook meternya ya Allah kok bisa ketahuan gitu kok bisa kan gue udah diem kan udah dibalik tangga wah udah gila nih ini reporter matanya udah kayak mata dajjal tuh masa gue harus begini CJ kurang kurang menyatu dengan kegelapan apa lagi coba tuh masih aja ketahuan eh macam apa guys wah ini gue harus gue harus gimana nih guys ini lampu gak bisa dimatiin nih San Andreas malah kelakson gak bisa dimatiin disini kan terus gue pengen jalanin Missy si ini gimana Missy Missy si rider gue pengen bunuh si rider pengen bunuh ya gak bisa-bisa malah jalanin tempen nih dulu gak apa-apa lah ya guys oke guys lama kali guys bang kok lo gak ngebacot lagi bang itu orang kenapa dia lari ya lah kita di dalam dulu lah main-main sama warga gila aja kali ya nah kita disini aja lah main-main aja dulu lah reporternya gak jelas ini orang kenapa dah lari-lari dah eh ada polisi untung gue gak bookin onar disini loh reporter lagi di trotoar lagi nunggu taksi oke yaudah gue diem aja lah di bawah gue diem aja lah di bawah ngapain ya atraksi aja ya atraksi tapi ada polisi nanti dimarahin ini ganggu emang nih kunyuk eh awas nih nih woy woy termisinya sak gaga oke kita disuruh langsung follow him oke udah jalan belum dia naik taksi too close apaan sih kita terlalu deket wah kurang-kurang gelo apanya kita di dalam terus terus kenapa lo liat tuh di kanan atas kenapa katanya kita terlalu deket mata lo terlalu deket tuh reporter mata dajjal apa bujuk gue di dalam sini masih aja keliatan emang bener-bener yurtur tuh sekarang dia bilang gue terlalu jauh nanti gagal kalau terlalu jauh maunya apa ini game benerin dulu rockstar game rockstar hey nah tuh ya gue udah kurang jauh apa lagi ini tuh malah diem aja ngeglitz apa gimana itu taksi hello ini kuburan emaknya si J bukan ini deket kuburan emaknya si J nih kalau gak salah nih deket-deket sini lapangan tenas ah udah jalan udah jalan yuk 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim si J gak pake baju berkelana ke kota gak pake baju kulit udah kudis kapalan kasian amat si J ini sebenernya nih si Uco nih gue balik lagi dong gue kalau santos nih balik lagi guys nah sekarang pertanyaannya nanti ada geng balas gak nembakin nih si J nih ntar gue panik juga nih takut ada geng balas nih eh gak ada taksi tuh gue naik taksi aja kali ya janganlah jangan buat honor ada pak polisi tuh disana tuh tuh ada pak pak polisi lama kali ini ini misi paling lama mending lu tebak-tebakan aja daripada gue diem oh apa ya oh nih nih lu kan katanya nyimpan tebak-tebakan dari subscribernya Shani eh iya buli ya tuh kayaknya yang itu ya oh ya oh siapa eh orang-orang apa yang kalau berenang rambutnya gak basah orang-orang apa yang berenang rambutnya gak basah iya si J bener gak iya bener oh bener ya gampang banget nih subscriber gampang kali kalau tebak-tebakannya tebakannya kenapa kok bisa si J si J gak basah karena pertama gamenya banyakan glitch karena emang dodol yang nyiptain gamenya nah sebenernya sih yang paling yang paling masuk akal adalah karena emang dia gak punya rambut udah gitu doang ini subscriber tebak-tebakannya kayak mana tebak-tebakannya gak bisa ditebak punyanya mbak Sanin doang ini guys makanya buktiin dong lu tebak-tebakannya bagus dong tapi tolong tebak-tebakannya jangan yang bahaya-bahaya ini kadang kadang ada-ada aja emang yang bahaya-bahaya tebak-tebakannya diingat lu tinggal di negeri Wakando ya negeri Wakando gak bisa nerima-nerima pikiran-pikiran ekstrim mereka kalau ngeliat wah gak sesuai nih wah parah udah langsung mengeluarkan umpatan gak dicerna dulu mental-mental kayak gitu ya di negeri Wakando nah ini tempat kita balapan sama si Cesar Vialpando hmm nah sebentar lagi dia akan bertemu dengan saksi saksi yang akan diwawancara sebenernya si J kenapa gak biarin aja gitu tapi gak mungkin lah susah juga karena posisinya kalau pun si J ngedukung reporter ini supaya Tenpeni dan Pulasky ketangkep ini reporter kalau mau ngadu pun ngadu ke orangnya juga itu orangnya juga temennya si Pulasky gitu bakal disogok uang juga gitu emang susah emang kalau udah hidup di posisi kayak gini itulah kenapa Wakanda itu tuh gak selesai-selesai korupnya ya karena itu mohon maaf deh orang jujur mohon maaf orang jujur gue sebenernya berat banget karena gue posisinya ada di mereka-mereka ini gue pengen banget deh numpas ya kan si J gitu gue pengen sebagai si J gue pengen numpas gitu orang-orang kayak macam tuh tapi gue gimana gitu gak bisa gue orang gue orang desa gak bisa punya kekuatan macam mana karena kayak gitu si J nya maksudnya si J kan orang desa juga dia kan ya sama-sama nah sekarang udah jauh-jauh gini gue balik lagi buset udah jauh perjalanan jauh banget perjalanan jauh ini terus gue harus ngapain ya gue ceritain udah selesai coba guys komentar di bawah guys ada Ilham ada Rofit ada Farhan ada Rokit ini absen-absen di komentar di komentar tuh ada absen ada Bajah Hitam ada Spongeb ada Patrick pura-puranya live pura-puranya live aja guys kayak gitu guys bang kenapa gak live bang ya mau gimana live nih sekarang nih tangan kanan gue sudah bau ikan panggang kenapa bang bau ikan panggang bang entah siapa yang habis makan ikan pokoknya nih Allahu Akbar si J aturan udah almarhum itu bener-bener nah jadi kayak gini komputer gue gimana mau live stream ini aja udah panas banget lu bayangin live stream itu harus 2 kali lebih kuat nah macam gimana VGA lagi pada mahal-mahal yang murah murah gak ada yang murah bekas maining bekas maining panas juga nanti bekas maining kagak ada guys emang kagak bisa gue guys kalau live stream-live streamannya apalagi internet saya KBPS bukan MBPS mau macam gimana ini eh bang bang waktu hidup ini ada tempat kebakan lagi baru gue cari nih di kolom waktu hidup di kolom komentar ya waktu hidup dinyanyiin waktu mati semua orang terbuka tangan siapakah dia oh itu pendekar kebencian emang begitu iya bener gak siapa ada ilham ada rofit ada siapa ada busur ada jarum ada penggaris katanya bang itu jawabannya adalah ini bang big smoke big smoke bang katanya bener gak salah iya nyerah semoga lucu semoga lucu karena karena mbak syanin spesialis gak lucu guys spesialis garing guys iya terus emang apa jawabannya iya motor gue iya motor gue jatuh ke laut iya iya bisa dibintang satu iya tadi gue nabrak ini ya Allah gue ditebak tembak Masya Allah iya coba nya apa gue penasaran ini ulang tahun kok 5 tahun iya mati iya mati mati dihidup dinyanyi pas sudah mati hahaha nader garing banget gak buka gue ketawanya terpaksa banget kenapa senyum lebar gitu eh bang lu sekarang kayak itu deh siapa si 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 limit limit sekenapa limit emang sumpah pala gue pala gue gak botak sumpah ya Allah ban gue kempes ada polisoy kenapa lagi banyak-banyaknya gitu eh gue nyampe juga akhirnya guys akhirnya kita sampe juga guys disini guys udahlah kita langsung ke misi berikutnya ya gue gak peduli mau armor gue dikit kek gas terus oke guys yuk kita gas aduh harus comeback cek between aduh polisi apaan sih coba di save ilang gak dia apaan sih nah udah pergi dulu aduh udah gak ganteng gak bisa yaudah berarti kita isi armor dulu dah kita isi armor dulu ya sabar guys jangan di skip guys gue pengen kasih tau ada misteri ikan paus guys di dekat situ guys ntar guys jangan di skip guys Allahu Akbar kabiro bener ya Allah emang udah emang kerjaannya tuh baju hitam kayak gitu kenapa ya gue ngomongin baju hitam mereka merasa gitu nyamperin si Jay terus aduh ya Allah gak bisa gak bisa gak kenapa sih dia ganggu terus gue bunuh ya emang enak loh nice aduh bener-bener udahlah kita ngisi waktu sama baju hitam ya ini gue baru bisa ngelampiasin disini gak apa-apa sih guys ya maksudnya gue ngelampiasin ini loh si Jay kasihan gitu guys maksudnya guys ya oke guys bentar 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 ini gak ada mobil gue pengen ke pen and spray ini sebenernya ya Allahu Akbar ada disitu percuma dong gue ngambil armor kalau ada dia kenapa dia kenapa setiap gue omongin dia ada gitu dia muncul gitu coba kalian komentar di bawah guys kenapa sih baju hitam itu selalu ada guys udah komputer gue mau panas lagi nih aduh kagak ada mobil komputer gue panas banget ini bener-bener aduh 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 si baju hitam muncul gue lindus lumayan lumayan enak lo emang enak gak gak aman kalau udah dia mobil aman aman si Jay gak bakal kena darahnya aman jadi gak sia-sia dia pake baju armor ya oke ntar kita langsung ke pen and spray aja emang emang lagi namanya lagi rese-rese nya kayak gitu jadi ada istilah kata orang kalau lagi apes itu kayak si Jay ini kayak gitu kalau lagi ketemu ketemu kalau lagi gak ketemu yaudah gitu tapi dia lagi apes ya lu apes gitu lu tau gak sih di negeri Wakanda ada jualan makanan frozen itu di itu di ini bro di peres bro karena makanan frozen nya itu katanya bahaya bro karena belum ada izinnya bla 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 gitu bro at least kan di edukasi ya bro ya at least kan si penjual itu aturan di edukasi ya nah tapi ini lebih baik ditangkep gitu terus kalau pengen di bebasin tuh harus bayar 10 juta katanya sih gitu gue denger di Los Santos gue denger di radio GTA San Andreas di radio Los Santos kasian jadi ada warga Los Santos mungkin kayak itu loh yang mirip ibunya si Jay itu dia jualan frozen food dia jadi katanya gitu jadi makanannya itu kalau lebih dari seminggu katanya berarti harus berarti pakai pengawet berbahaya katanya kayak gitu padahal frozen food kan di kulkas ya kan di kulkas gitu kayak daging aja daging aja di kulkas bisa sampai setahun kalau gak salah ya tapi kalau kita nyimpannya oh di bekuin tapi kalau kita nyimpannya di sungai beku gitu kita ada di desa kita bukan kulkas guys tapi di desa kita itu sungai beku gitu jadi tinggal diplastikin dagingnya nanti diceburin ke sungai itu kadang tetangga juga ada yang main ngambil-ngambil aja tuh kayak gitu ya jadi kasihan sebenernya di radio iya di radio Los Santos tuh kasihan sebenernya ini gue savein lagi lah biar gak kelamaan ya ini kita suruh nunggu guys abisnya guys nah kayak gitu jadi di radio Los Santos kayak gitu emang ada baju hitam itu kerjaannya memeras gitu gak jelas gitu kalau dibilang oknum kali oknum gak mungkin banyak banget oknum kok di tv Los Santos doang itu bener orangnya ya si baju hitam maksudnya oke disini CJ gak tau kenapa tiba-tiba lari nyari-nyari apaan oke ntar gue ceritain oke 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 sip sip oke akhirnya si Cesar ngasih senjata ajaib ke si CJ ngasih pistolnya ke CJ nah itu tuh pistol kalau nembak kalau nembak gak ada suaranya pistol tersebut kalau nembak gak ada suaranya seperti Shanin yang kalau melihat pendekar kebencian lewat di depannya nah kayak gitu bro ya oke gue ceritain jadi si CJ itu kenapa tiba-tiba lari ke garasi ini ke dalam garasi ini dan nyari-nyari sesuatu itu CJ ditelepon sama Woozie yang tidak punya mata itu kalau lu inget ya nah Woozie itu bilang ke CJ eh CJ lu buruan lu buruan bunoy si GZ GZ itu si kolektor kupu-kupu malam nah lu buruan bunuh si GZ karena GZ itu akan nelpon seseorang dan akan ditelepon seseorang dan akan menerima pesan dari seseorang tentang pendistribusian tentang pertemuan besar antara pejabat-pejabat organisasi narkoboy di San Fiero ini yang dimana organisasi tersebut mereka sebut itu kalau gak salah loko sindiket gitu kalau gak salah nah loko sindiket itu terdiri dari T-Bone terusnya bosnya T-Bone yang bernama siapa tadi Toreno terusnya GZ GZ itu kolektor kupu-kupu ada rider dan yang dimana nanti rider itu sebagai anak buahnya Big Smoke yang dimana nanti loko sindiket itu mengedarkan bahan-bahan narkoboy itu ke Big Smoke yang sekarang ini Big Smoke ada di Los Santos oke Big Smoke di backing di lindungin sama polisi korup yang namanya itu Tenpeni dan Pulaski semoga kalian paham dengan setrata pendistribusian organisasi narkoboy tersebut tentang bisnis narkoboy tersebut oke nah yang dimana sekarang ini si GZ itu akan akan menerima panggilan dan punya bukti di telponnya di handphonenya lah mereka sebut ya pokoknya punya bukti di handphonenya itu yang dimana si J berarti sekarang ini harus membunuhi si GZ dan mengambil handphonenya macam itu bro oke nah sekarang kalian itu pasti banyak yang bilang bang biar gampang bang lu ngejar si Uzi nya bang lu ini bang lu ledakin mobilnya bang nanti si Uzi eh si GZ sorry kok Uzi sih nanti si nanti si GZ itu akan naik sepeda apa namanya motor metik pizza bang nah tapi gue gak mau nyobain cara itu gue pengen cobain kempesin bannya kayak gimana nanti kalau kita kempesin bannya ya nah lu liat si J itu si J nge glitch lagi kakinya gue berhasil nge glitch itu ya oke udah polisoy lagi ngapain sih polisoy ikut-ikut heran deh gue setiap ngomongin baju hitam tuh baju hitam kayaknya sensibat sampe game aja denger gitu berarti keren ini game nih bisa berhasil nyadap omongan gue gitu emang amazing game ini emang amazing oke jadi intilah kayak gitu ya jadi gue pengen nyoba untuk kempesin bannya dulu karena gue gue sih udah pernah nyoba gue hancurin mobilnya nanti si GZ nya itu naik motor pespa pizza gitu tapi gue gak mau gue pengen coba eksperimen cara beda gitu ya gak apa-apa juga ya katanya sih lebih gampang kita kempesin bannya katanya macam itu katanya kita gak tau juga ya katanya siapa makanya kita cobain gosip dari si kata-katanya itu yang orang-orang ngomong itu ya kita langsung saja masuk disini oke kita langsung saja sneaky 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 cantik disini ampun dah si J malah malah jatuh bukan sneaky eh Allahu Akbar gak usah sensor itu cuma boneka itu bukan manusia itu boneka nah pake kalung shanin dia itu si GZ itu oke tuh lu liat kan lu baca kan di subtitle yang di bawah itu GZ akan bertemu dengan pertemuan besar dengan pejabat-pejabat dari loko sindiket namanya usah ini boneka ini boneka bisa ngomong ya bisa hidup ya halo youtube ini boneka youtube bukan manusia youtube boneka ya oke sip hey JZ I need to halage tuh lu liat gak minuman bir namanya Rangga masih keliatan Rangga Rangga dan cinta wih akhirnya si GZ akan membunuh GZ eh yang dimana nanti udah tembak buruan si GZ kebanyakan cincong tuh yul deh alah kelamaan nih kelamaan nih cuma ngomong doang GZ kebanyakan cincong udah buruan bro eh tembak tembak ayo dong pendekar kebencian ini si GZ banyak bacot nih bukan ditembak langsung tuh ayo pendekar kebencian kita kita bully si G yuk gitu kan tuh akhirnya kan kelamaan keburu bodyguardnya ini kan ah udahlah kita gak usah pikirin eh lu liat dah ada gembong narkoba itu tuh gembong narkoboy gembong narkoboy adah adah kita gak usah usah pikirin dia ah sip 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 tembakin 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 eh 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 nah ini nih baru gue bilang ah ah lah 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 you blew up the phone apa sih gak ngerti oh jadi gak boleh oh i see ya Allah gue kelewat jadi tuh kita gak boleh gak boleh sampai mobil ini meledak tapi GZ-nya sampai keluar aja oke sip i see i see i see jadi si GZ-nya gak boleh sampai meledak karena kalau mobilnya meledak realistis juga nanti handphone-nya ikut meledak gitu ya untung tadi bannya udah sempet gue kempesin untung walaupun load di checkpoint itu bannya itu bannya tetep kempes bannya tetep mengingat terakhir kali gue kempesin gitu untungnya gitu ya nah lo liat disitu ya nah yang penting si GZ sampai keluar ntar kapan keluarnya nih anak nih udah buran meledak dah ah sip sip udah meledak buran 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 lari 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 nah sip nah kita bunuh-bunuhin aja pakai pake gergaji mesin guys teori gergaji mesin guys eh dia kabur nah sip nah mantap kali guys nah dapat pula kita telpon nah tuh aduh oke 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 bang gue gak ngerti bang apa yang si GZ omongin bang gede dong oke bang gue gak ngerti apa yang si GZ omongin oke jadi si GZ setelah si GZ itu ngambil handphonenya si GZ kunyuk ini ya si GZ itu melihat ini kenapa pemadam kebakaran dipukulin sama warga kayak di negeri Wakanda aja gara-gara pemadam kebakarannya dibilang lama datengnya akhirnya warganya ngatain pemadam kebakarannya kasihan juga sebenernya pemadam kebakaran di negeri Wakanda sebenernya negeri Wakanda itu sejuta masalah bro sebenernya siapa sih yang salah ya kepala daerah yang disitu seharusnya edukasi dong yang tegas gitu kepala daerah Los Santos maksudnya aduh gue takut nih bro takut eh gue coba-coba nyelum biar bersih si GZ nya nah ucuci popok nah sambil cuci popok gue jelasin dulu ya nah kita sambil cuci popok disini gue jelasin jadi saat si GZ berhasil mendapatkan handphonenya si GZ enggak enggak mati saat si GZ berhasil mendapatkan handphonenya si GZ di situ si GZ akhirnya mengetahui bahwa pertemuan itu akan dilangsungkan di di pelabuhan kayak gitu bro pertemuan tersebut akan dilangsungkan di pelabuhan yang berarti disana nanti akan ada Toreno akan ada T-Bone Mendes akan ada Rider banyak lah kayak gitu ini rumputnya bagus banget ya wuhh keren banget kayak rambut gue subur banget ya bro kayak rambutnya si GZ subur banget nah berarti disini maaf enggak usah di cut karena enggak terlalu menjijikan karena gue enek aduh ada polisi taruh 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 kita harus pencitraan dulu di depannya seperti dia yang pencitraan di depan TV eh maksud gue di Los Santos di TV itu mereka baju hitam juga pencitraan gitu jadi emang hidup di dunia abis sama yang namanya itu pencitraan abis orang heran gue ah taksi 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 eh taksi eh eh ah udahlah gak usah diharapin si G lagi kecapean gue juga bingung nah berarti kita harus ke Pir 99 eh Pir 69 kayak gitu bro jadi si G harus pake ini dong harus pake armor kalau enggak matoy nanti si G karena tembakannya pada gelo-gelo nanti kan orang-orang berarti kita ke toko senjata dulu kali ya sekalian gue pengen ngecek apakah apakah ih lu liat deh maaf nih ya gue lu liat parabola yang disono di ujung itu tuh kalau gak salah di gurun pasir ya bro ya sampe keliatan sampe sini bro aduh toko senjata jauh banget lagi udahlah gak usah pake armor nekat aja ya ntar fail enggak udah gak fail tenang aja bismillah gak fail ya gak gak lah kelamaan bro abis kalau enggak nanti nanti teman-teman shanin teman-teman shanin sahabat-sahabatku nanti nanti bosan mereka supir taksi marah kebetulan kita ambil taksinya ya ini gue pengen nyoba rasain nos yang ada di taksinya Masya Allah bisa diem gak bisa diem gak pala botak sama-sama botak solidaritas ya sama saudara gak boleh saling hujat kok malah ini enak pake taksi pake nos nos tapi gak guna juga nosnya tuh ngebut juga kagak sebenernya emang sempet ditipu juga gua nih ya nah kita kita kesini aja pizza aja kali ya kita udah lama gak makan nih nanti si J mati kalau gak gak makan-makan dia ini orang kenapa punya masalah apa dia nah sip itu kang pizzanya beda ya beda sih apa sama gak sih sama Losantos beda apa sama mbak lupa lupa loh ada ininya deh aku beli salat aja biar gak gendut karena kalau si J gendut larinya kagak ada bro gak beli satu aja beli satu karena takut muntah dia pengen missy kalau pengen missy pengen jumpalitan jangan kebanyakan makan nanti muntah ntar makanannya keluar lagi dari mulut ya aturan dari bawah mulut dia keluar ya oke gas kita gas missy nah ini adalah the moment the moment kita lihat semua apakah si J berhasil membunuh semua pejabat narkoboy tersebut guys komentar di bawah guys ya nah ini kita akan the moment the moment guys bro 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 akhirnya si Cesar dibilang gak usah bantuin dia bantuin berarti si Cesar baik ya padahal si J cuma basa-basi doang udah gak usah bantuin gue padahal dilamati si J hai dong bantuin gue bantuin gue dong kayak gitu guys kita dikasih sniper gak nih oke oke nah tiba-tiba langsung begitu oke jadi anak-anak buahnya si T-Bone itu sudah datang lebih dulu oke ada banyak sekali anak buahnya T-Bone di atas situ ada telepon telepon oke oke jadi Uzi pun membantu kita bro Uzi tuh ini anak-anak buahnya Uzi nih Uzi tuh yang gak punya mata itu bro nah itu ngebantuin si CJ dan Cesar nah tapi udah terlanjur udah ada T-Bone disitu tanda-tanda-tanda dulu tuh pakai sniper kita tebakin jangan sampai anak buahnya Uzi pada Matoy gue gak gue gak mau melihat anak buah Uzi Matoy karena kasihan banget aduh kasihan banget anak buah Uzi Matoy bro satu bro PA juga sih emang anak buahnya Uzi gak punya skill tembak cuman bongong doang emang tuyul paling dewa disini waduh mendes tuh buset pake AK47 wah damage-nya gak nanggung-nanggung jadi balas balas juga dari Los Santos mudik gitu ke San Fierro balas pun mudik nah itu rider tuh CJ nanya semua pejabat pada ada tinggal Toreno doang gak ada kemana Toreno nah itu Toreno tuh di helikopter paling tajir di tajir Toreno tadi dulu kita tuh si Toreno melihat ada mayit-mayit di atas rooftop makanya Toreno bilang ketahuan kita ketahuan pertemuan kita keendus keendus makanya disini lu liat tadi si rider ngelempar bom asep bom kentut kalau gua dulu jaman main PB jaman gua TK gua main PB kuarnet itu kenapa pada nge-lag begini Assalamualaikum hei lu liat tuh lu liat di bro helikopternya si Toreno nabrak nabrak tebing hancur tadi aturan bu gak ini kenapa nge-freeze kayak gini cuma nungguin si Toreno doang itu lu liat bro helikopternya si Toreno nge-glitch jadinya cutscene-nya harus nungguin si helikopternya Toreno kabur itu nge-glitch helikopternya Toreno itu nabrak-nabrak tebing kalau hancur jangan-jangan misi gagal kita ngebunuh si Toreno gak jelas orang kita gak ngapa-ngapain tuh lu liat bro lu harus naikin resolusi youtube lu kalau lu nonton di handphone itu Toreno nge-glitch bener-bener kita tungguin aja gue pengen pengen liat sepa apa ini game buset dah nge-glitch rockstar kayak gimana nih pa kali rockstar dia sampe pegel tuh yang ini iya iya si nenek-nenek balas sampe pegel tuh tangannya ngapa-ngapain tuh formalitas ini udah belum pak sutradara udah belum udah gerak-gerakin tangan si geng balasnya gerak-gerakin tangan udah belum wah udah gelo nih game guys udah gelo bro ya Allah lama bener wah udah gelo udah gelo ini cak udah gelo cak ini cak oh iya gak boleh itu lagi ya iya gak boleh cu jadi harus cak kayak orang apa cak orang jawa ya bro eh kenapa sih mbak sanin guys itu helikopternya nge-hape itu lu liat wah ini udah gak beres udah gue skip berarti ya udah ya gue skip ya skip aja skip tuh helikopternya gak jelas aturan tuh helikopternya itu lewat atas tebing sana cuman gak tau kenapa nge-glitch nabrak tebing akhirnya dia pa sendiri kayak tengleng tengleng sendiri kayak orang abis teler udah skip aja lah ah sip selamat bunuhin selamat bunuhin bunuhin nah udahlah kita harus jatuh disini biar gak kelamaan biar gak kelamaan kita naik mobil apa ya guys kita naik mobilin aja lah ya udah bodo amat kita naik mobil aja cara ngebunuhinnya ya aduh kenapa ada ntar tuh tuh biar bapak baju hitam pergi nah udah pergi udah pergi ayo 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 naik naik tuh helikopternya masih kelihatan gak coba guys komentar di bawah bro komentar di bawah helikopternya masih kelihatan gak disana kalau masih kelihatan sih konyol banget sih nah gue tuh biasanya lewat sini biar cepet nih jaman-jaman gue dirental karena kan kalau di PS agak susah ya gue biasanya disini nih nah biasanya gue disini jadi gue gak perlu ngabis-ngabisin senjatanya si J nah udah gampang kan kayak gitu jadi triknya bro t-bone matoy nih ya ilang apanya ilang terus kenapa diem aja tembak eh wah udah gila yah di skip sama mbak Chanin sorry guys di skip guys udah gue udah tau gue pengen 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 investigasi glitchnya aneh itu masa T-bone didiemin itu T-bone didiemin pada PA bener-bener nah ini kita harus bunuhin si Rider nih pake ini aja ya pake ini aja ya mana si Rider kita ada disini aja nih nah matoy udah berhasil yeay berhasil guys udah kelar nah ini geng-geng figuran yang tadinya musuhin si J balik kanan jalan pulang ke rumah sutradara udah bilang selesai udah gitu doang emang gak jelas udah kita berhasil bunuhi si Roy daripada capek-capek berenang ngapain dari atas aja udah kayak gitu caranya guys oke mungkin sampe sini saja guys terima kasih sudah monton sampe habis guys kita lanjut di video berikutnya gimana perjalanan si J apakah si J langsung bertemu bisa bertemu dengan Big Smoke apakah bisa seperti itu guys komentar di bawah guys ya dadah goodbye dadah bye 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 itu kena ape geng vegas sakit ape dia ini gak bisa dibunuh ya oh bisa 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 dadah 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 sub indo by broth3rmax